Halo Pisces, selamat datang di bacaan astrologi bulan Januari 2020 dan bacaan ini adalah untuk Pisces Ascendant dan Pisces Matahari Pisces, apa yang kita bisa lihat untuk bulan Januari 2020 adalah ketika kita melihat pada tanggal 4 Januari 2020 Mars masuk ke Sagittarius Di Sagittarius atau berada di rumah ke 10 ini membawa Pisces untuk lebih bersemangat, lebih terdorong untuk mencapai status sosial dan karir yang diinginkan sebagaimana Pisces ingin orang melihat profesionalitas dan kemampuan talenta Pisces melakukan pekerjaan dengan baik itu bisa tentang pekerjaan, bisa juga dengan hubungan Pisces ingin agar hubungan percintaan, hubungan kemitraan, hubungan dengan barangkali kalau Pisces yang ada kaitannya dengan kehidupan media sosial ingin semuanya melihat, terfokus pada Pisces keinginan datang dari dalam diri Pisces Tetapi pada saat yang bersamaan, fokus yang besar ke diri Pisces itu ternyata juga mengundang konflik, mengundang jelesi dari banyak orang Jadi, bulan Januari ini, Pisces akan berada di situasi sosial yang tinggi, berada di tempat Pisces yang top Tetapi pada saat yang bersama, Pisces harus hati-hati karena memang banyak orang yang tidak selalu suka dengan keberhasilan seseorang Anyway, Pisces, so what? Jalan terus selama Pisces memegang integritas diri yang maksimal Jaga ucapan tidak membawa masalah kemudian hari Maka mudah-mudahan Pisces akan melewati masa ini dengan cemerlang Pisces pada saat ini juga di rumah pertama, masih Neptunus ada di sini, tetapi di minggu ketiga dan keempat Ketika Venus pindah ke Pisces, rumah pertama tanggal 14 Januari, itu membawa Pisces merasa lebih nyaman menjadi diri sendiri Jadi, selama minggu kedua dengan Mars berada di rumah ke-10 dan Venus berada di rumah pertama Pisces akan merasa nyaman dengan posisi orang lain melihat ke diri Pisces Menjadi spotlight, menjadi sorotan dari dunia sosial It's okay Pisces, it's your time ya Waktunya Pisces untuk menunjukkan who you are What you are capable of What you are made of Pisces, jangan takut untuk tampil di dunia sosial Karena memang dirimu pantas menerima sorotan tersebut Khususnya buat Pisces yang sudah lama bekerja keras Asalkan, hati-hati tadi kembali saya mengingatkan berkali-kali buat Pisces Saya yakin karena Pisces itu tidak suka konflik pada dasarnya Tetapi kalau di pojokan, kadang-kadang juga bisa terucap So, apapun yang terjadi, jealousy orang, jangan dibalas dengan kemarahan dan kedengkian Sorry, jealous yang berikutnya Di tanggal 11 Januari 2020 akan ada bulan Purnama di Cancer Cancer buat Pisces 1, 2, 3, 4, 5 Berada di rumah kelima terkait dengan percintaan This is very good, no? Percintaan, hobi, kesenangan, anak-anak Apapun yang membuat Pisces mampu mengekspresikan rasa bahagianya Tetapi karena bulan Purnama di Cancer dan ada penumbra lunar eclipse Gerhana bulan Maka ada informasi baru yang muncul Gerhana bulan kan tidak gratis Artinya memang ada energi yang dipancarkan sangat kuat Dan ini membawa pada situasi Pisces mengetahui informasi baru Informasi baru yang mungkin menghenyakan buat beberapa Pisces yang tidak melihatnya Ini terjadi buat Pisces yang jauh lebih sensitif Karena sebenarnya Pisces sudah sensitif Jadi saya juga tidak terlalu yakin apakah hal tersebut, informasi tersebut Benar-benar mengejutkan atau tidak Karena sebenarnya jauh di lubuk hati Pisces sudah paham Tetapi ini harus muncul ke permukaan dan dilihat oleh banyak orang That's the problem Dan ini ada di rumah ke-11 Jadi rumah ke-11 bicara mengenai pertemanan Barangkali Pisces kemudian bertanya Apakah memang ini kelompok yang saya ingin terus bersama ke depan Kalau gini caranya barangkali sekarang karena Pisces berada di top Sekarang jadi tahu oh ini teman-teman yang sebenarnya jealous Dan dia sebenarnya tidak ingin mendukung saya Justru ingin menjatuhkan saya Jadi informasi seperti itu akan terkuak Dan akhirnya karena ada matahari tentunya karena bulan purnama Ada Merkurius dimana kemudian Pisces mencoba menganalisis lebih dalam Apakah bisa saya berada di situasi yang ternyata banyak pisau beterbangan Dan saya tidak melihatnya pisau tanda petik komunikasi ya Gak gosip gak jelas dan lain sebagainya Kemudian disini ada Saturnus dan Pluto yang membuat Pisces berpikir Kalau memang situasinya seperti ini dan mungkin tidak banyak yang saya bisa lakukan untuk mengubah situasi ini Karena ini adalah institusi atau yang dihasilkan dari kolektif Sehingga Pisces sebagai individu adalah berada di dalamnya tidak mungkin mengubahnya secara individual Maka mungkin Pisces harus mengambil keputusan Maybe I should leave this place Mungkin saya harus meninggalkan tempat ini Itu yang mungkin terjadi Karena Pisces sedang berpikir ke masa depan yang lebih baik Rumah ke-11 bicara mengenai rencana masa depan Oke kita lanjutkan pembicaraan mengenai Venus Venus berada di rumah ke-12 Mengakhiri sesuatu Dan mudah-mudahan ini adalah saat yang tepat buat Pisces Benar-benar mengakhiri sesuatu Dan fokus ke depan Ada hal yang perlu diperhatikan oleh Pisces pada bulan Januari adalah ketika Kairon mulai berada di posisi hampir sama ketika bulan Juni 2019 Dan itu terkait dengan keuangan Barangkali pada saat itu keuangan Pisces sedang menurun drastis Ada situasi ketakutan terkait dengan pemasukan barangkali bukan jumlahnya tetapi ketakutannya sama Saya akan tidak punya atau merasa tidak punya seperti lalu atau tidak Tetapi kondisi ini yang bulan Januari dengan bulan Juni 2019 berbeda Karena pada saat ini kemudian Pisces sudah punya satu keyakinan Healing bahwa situasi seburuk apapun terkait pemasukan Kalau saya bekerja dengan penuh integritas Maka saya akan mampu keluar dari situasi ini Oke, apalagi yang bisa ditarik sekarang Rumah ke-12 Rumah ke-1 Rumah ke-1 Rumah ke-1 Ini penting buat Pisces khususnya pada akhir bulan Januari 2020 Karena di sini ada transit yang sangat tidak enak buat Pisces Barangkali untuk Pisces yang mengambil energi ini Tidak semua Pisces ya Ketika bulan conjunction dengan Venus dan Neptunus Dan square dengan Mars di Sagittarius Ini adalah energi yang tension Dan tensionnya itu disebabkan oleh satu konflik Baik internal mungkin juga eksternal Ada tekanan kepada Pisces Dan Pisces sebenarnya berada di rumah pertama Di mana di situ ada bulan Jadi emosinya sedang berada di situ Fokusnya Neptunus penguasa Pisces Atau pengatur Pisces juga ada di situ Dan ada Venus Ada yang membuat Pisces merasa diserang Atas perasaan menjadi diri sendiri Yang nyaman Aku kan begini karena memang aku begini Artinya apa yang berubah dari saya Saya adalah saya Saya yang punya standar Talenta seperti ini Saya perlu dihargai seperti ini Adalah hal yang biasa Kenapa orang lain mempertanyakan Posisi saya saat ini Dan sejak lama sebenarnya itu kan Tidak jadi masalah saya seperti ini Dengan standar seperti ini Itu merupakan bagian dari ciri saya Kenapa orang lain mempertanyakan saya Itu Jadi barangkali ada Hal yang tension Pada tanggal 28 Anyway Pisces Pada tanggal 30 Kita lihat energi tersebut sudah lewat Walaupun kita paham bahwa energi tersebut masih ada ketika Venus dan Neptunus masih harus square dengan Mars Konflik itu masih berlangsung sampai akhir bulan Januari Tetapi Mars juga sudah membuat train dengan bulan yang ada di Aries Sehingga di akhir bulan Sehingga di akhir bulan diharapkan memang terkait keuangan Ini Pisces 1 dan ini ke 10 Dan keuangan yang kemudian dihasilkan dari satu karir Dari status sosial Itu semakin bisa in alignment Walaupun energi yang rasanya menyerang agresif terhadap diri Pisces Sebagai individu Sebagai orang yang punya karakter dan jati diri tersebut Itu sudah bisa mulai terlihat Oh memang Pisces Katakanlah dalam kondisi orang mempertanyakan Tetapi semua orang juga bisa melihat bahwa Ini adalah sesuatu yang diupayakan oleh Pisces Dari tahun demi tahun demi tahun Sehingga tidak pantas kalau orang punya perasaan jeles terhadap Pisces Terkait status sosial dan karir Pisces Oke, benita indah saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Terima kasih